Oke, teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dan sore, tidak terasa ya, sudah minggu kelima, dan tidak terasa juga kalau kita udah, untuk praktik udah sampai ini ya, tentang account payable, kan di sebelumnya mungkin udah dijelasin sama temanku ya, tentang account receivable, jadi ini mungkin kita akan callback lagi, seperti AKSK, untuk account payable, ya kan, nah, mungkin kita sedikit review ya, kalau account payable ini kan pasti hubungannya sama dengan persediaan, ya kan, nah, itu tuh persediaan tuh sebenarnya, pasti hubungannya kayak, tidak bisa terpisahkan dari account payable, kebalagi itu kan untuk, apa namanya, personal perusahaan, maka kita perlu untuk melakukan audit, nah, itu tuh review, nah, kebetulan di partemen kelima ini, kita dapat tugas ya, kita dapat tugas itu untuk melakukan substantive produce, produk yang ada di part B ya, segmen keelapan, itu ada di part B, itu kalian bisa lihat di halaman 112 ya, kalau di file buku yang ada di, jadi kalian bisa cek, terus, disini, aku udah motong soalnya ya, jadi kita nggak perlu lagi, apa, nggak perlu lagi, buka buku lagi, dan kita langsung, ini aja, langsung dilihat aja ya. Oke, yang pertama kita harus membuat di program ini, kita harus buat audit secara kompleks pastinya, seperti biasa. Jadi, kita akan coba buat mengenai substantive audit program. Nah, kebetulan di substantive audit program ini, atau program audit ini, itu kan yang menyatakan untuk bagian non-conveable balance dan unrecorded liabilities. Di sini, kalau kemarin di account receivable kan, account receivable sama bad debts. Sebenarnya, unrecorded liabilities ini sama dengan beda ya, dengan bad debts. Jadi, kayak unrecorded itu adalah, kita akan menyesuaikan nanti bagaimana pengakuan utang, itu sama dengan waktu kita belajar pengakun ya. Jadi, kayak ada utang-utang di akhir tahun yang mungkin dari Apple Blasem ini, mereka belum melakukan penyesuaian. Jadi, kan harus ada sedikit koreksi. Jadi, tolong teman-teman untuk memperhatikan ya, mungkin di sini lebih berhati-hati lagi ya, untuk bagian account receivable ini. Oke, yang pertama kita buat, ini ada perintahnya ya, jadi aku langsung skip aja di bagian ininya ya. Jadi, kita harus membuat dari audit program kita sendiri, tentang account receivable balance, dan unrecorded liabilities, atau utang yang belum dicatat. Dan harus termasuk, harus memasuki dengan lima financial statement ascension, atau ascension, atau ascension, laporan keuangan. Ada lima itu extension, atau occurrence, ya. Tentang, apa, existensi dan keterjadian. Yang kedua adalah completeness, atau kelengkapan. Nah, ini kita call back lagi ke AKSK kemarin ya. Terus ada right and obligation, itu adalah hak dan kewajiban. Ya, ini juga penting. Kenapa? Karena ini kan unavailable ya. Pasti kan hubungannya sama hak dan kewajiban. Mana itu hak-haknya untuk si si Apple Blossom, sedangkan yang obligation-nya ini, kewajibannya ini adalah atau yang, sorry, haknya ini itu kendor, sedangkan yang obligation itu Apple Blossom. Ini juga nanti akan kita cek lagi. Yang keempat adalah valuation dan education. Nah, ini sebenarnya itu adalah bagian untuk bagaimana kita mengavaluasi atau apa, menilai ya. Sebenarnya kenapa ada valuation dan regulation, padahal kalau secara logika kan, enggak ada kayak bad debt expense gitu kan, atau kemungkinan tidak tertagi. Nah, ini sebenarnya hubungannya sama ini ya, on record date ini. Karena memang nanti kan seperti yang aku bilang itu ada kemungkinan itu dengan apa namanya, penyesuaian yang mungkin kayak utang listrik ya kan, di akhir tahun mungkin, enggak mungkin kebayar. Pasti kan bayar di tahun depan, atau enggak di bulan depan. Misalnya jadi Desember, itu kan dengan Januari. Jadi, nah ini juga valuation dan location-nya. Kita harus benar-benar hati-hati. Dan juga nanti ada FOB ya. FOB itu juga kita callback lagi ke AKSK kemarin, kan ada FOB, shipping point and decision. Nah, ini juga nih terkait valuation dan allocation. Jadi, kapan penangkutnya dan kapan kita harus menganggap itu sebagai utang. Eh, kita anggap sebagai utang. Yang terakhir adalah presentation dan disclosure. Nah, ini terkait presentasi ya. Jadi, kayak account payable yang itu benar-benar dipresentasikan dengan benar di laporan keuangan. Dan apakah memadai atau sesuai dengan standar akutansi yang berlaku. Nah, ini juga sama ya dengan valuation dan allocation tadi itu tuh apa ya, maksudnya ada hubungan gitu kan. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, usual drive your specific audit optiknya. Jadi, kita harus membuat atau men-drift lah ya. Atau kita men-deserve atau menyiapkan specific audit objects yang concern ya. Atau yang berhubungan langsung dengan account payable dan on record abilities dari SRC ini. Yang ada lima SRC tadi. Nah, ini audit program harus address di mass retention, as many all weakness. Dan kita harus buat ini ya, weakness. You have fun internal control structure. Jadi, kita nanti setelah kita udah membuat SRC management, nanti kita akan cari yang namanya weakness-nya ini. Nah, weakness-nya ini nanti kita akan jelaskan ya. Jadi, apa sih dari semua sebagian apa, sebagian dari SRC ini yang kita udah buat update program ini kira-kira ada nggak sih yang masalah gitu kan. Oke. Dan ingat dengan ini ya, six control producer categories, nah ini kemarin AKSK juga, kita juga asumsikan bahwa kita sudah meyakinkan diri sendiri, as any initiation not specifically mentioned in narrative. Jadi, kita tidak semua, tidak semua, apa, secara khusus gitu, SRC itu dimention di naratifnya. Nah, terkait itu, kita juga dikasih clue sama bukunya ya, bahwa kalau misalkan buat yang program, itu kalau bisa, ya kalau bisa, itu kita pakai yang general advice advanced catering produce, atau kita bisa bilang, secara, itu ya, pengumpulan bukti secara umum, ya itu prosedur pengumpulan bukti secara umum yang kemarin kita udah belajar, kita ada tujuh ya, recalculation, ada physical observation, ada konfirmasi, ada verbal inquiry atau tanya-jawab, ya kan, ada phosing, phosing tadi, dokumen, tracing, ya, scanning, dan analitika prosedur. Nah, ini kan hanya sebagai bantuan, ya, ini, use them help, use them to help your right specific evidence catering program. Jadi, kita untuk audit program ini, kalau bisa pakai, pakai ini nih, ya, 8, tidak semuanya, tidak semuanya, salah satu boleh, kenapa? Karena ini kan dibilang untuk membantulah, itu kita untuk menyusun audit program, ya, kayak ini tambahan lah untuk tuan, gitu kan. Oke, kalau sudah, berarti, oke, udah selesai, jadi kita langsung buat, coba kita buat audit program itu, dan sama weakness-nya tadi ya. Yang pertama, nah, ini, kita tadi kan sudah disuruh pakai lima asersi manajemen, ya. Nah, yang pertama, kita coba lihat di sini, ini adalah yang eksisten atau keberadaan dan occurrence atau keterjadian tadi, ya. Nah, yang pertama adalah menguji faktur dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan utang, utang akhir tahun yang dipilih. Nah, jadikan ini kan terkait keterjadiannya, jadi kita harus menguji faktur nih, kira-kira dokumen pendukung, ada nggak dokumen pendukung yang mendukung terkait utang tersebut, ya. Apa benar-benar terjadi, gitu. Yang kedua, itu mereview semua vendor. Ya, mereview semua vendor yang terdapat pembelian signifikan, yang dibuat selama tahun berjalan, dan kemungkinan konfirmasi atas akun yang dipilih, ya. Jadi, kan, di Apple Blossom ini, sama dengan kemarin kita PT-PETA, ya, di AKSK, mereka juga, vendor-nya kan cuma dua, ya, kalau nggak salah, ya, di PT-PETA itu, karena kalau misalnya di Apple Blossom, itu juga vendor-nya bukan cuma dua, banyak. Jadi, kan, nah, ini makanya kita harus mereview vendor-vendor itu terkait dengan pembelian yang signifikan. Jadi, kita harus tahu nih, kira-kira pembelian yang material yang banyak, dan kemungkinan kita ambil sampelnya itu di perusahaan mana. Tapi, kayaknya semua vendor bakal diambil, dan kita akan lakukan konfirmasi. Itu hubungannya dengan yang tadi yang satu. Oke, ini yang ketiga itu memeriksa faktur untuk mendukung setiap voucher, ya, voucher yang masih berlaku. Jadi, kan, kenapa fakturnya ini untuk mendukung voucher? Ini terkait dengan pembayaran. Jadi, nanti, kan, pasti ada pelunasan utang, ya. Jadi, kan, kita juga harus meyakinkan kalau memang utang ini ada, dan kita harus di, ini nih, harus di, apa, lunasin, ya. Jangan sampai nggak dilunasin. Jadi, kita harus tahu fakturnya benar nggak ada, nggak kan. Jadi, kan, ini terkait dengan existence and occurrence tadi. Itu. Yang keempat adalah kita menelusuri saldo awal utang kertas kerja di tahun berusahaan kutana. Jadi, kan, nanti kan ada ending, beginning dan ending, ya. Jadi, kan, di tahun, ini kan, kita pakai tahun 2003, ya. Jadi, kan, kita harus lihat juga nanti di awal Januari awal Januari 2003 itu posisi terakhir saldo awal utang kertas kerjanya itu berapa. Kita harus cek juga. Nah, yang kelima, itu adalah melakukan review dan mengevaluasi tentang kontor perusahaan atas akun utang dagang. Nah, ini terkait pencatatan, ya. Jadi, pencatat siapa yang mencatat, siapa yang di bagian gudang, ya, yang ambil persediaan. Karena kan tadi, kan, aku udah bilang kalau misalkan di sini, utang itu kan masih hubungannya dengan persediaan dan operasional perusahaan. Nah, jadi kan kita harus tahu, nih, kira-kira siapa yang nyatat, siapa, kapan itu dicatat, dan apakah benar sudah dicatat, kita harus tahu. Nah, juga akan berkaitan dengan kontrovasinya. Habis itu, kita coba, yang nomor enam ini, melakukan pengujian faktor dokumen pendukung lainnya berhubungan dengan utang-tang. Ini sama juga, ya, tadi, mungkin sama, tadi kan menguji juga melakukan pengujian tadi sama. Nah, yang ketujuh adalah melakukan review kepada semua vendors yang memiliki rawat pembelian signifikan. Nah, ini juga sama dengan tadi, ya. Nah, yang kita minta konfirmasi, ya, ini juga menambahkan yang berdua, ya, jadikan benar signifikan. Yang, oke, selanjutnya, komplitness. Nah, komplitness ini terkait kelengkapan, ya. Jadi, kita itu pertama adalah harus melakukan melusuri sampel transaksi atas pencatatan pembelian pengeluaran. Dan pengeluaran, nah, ini juga. Kenapa? Ini kelengkapan, ya. Jadi, kan, tidak mungkin kalau utang itu ada, tapi mungkin dokumennya terlengkap. Jadi, kita harus yakin, ini hubungan juga dengan eksisten tadi, kan. Jadi, kan, memastikan itu kalau misalkan transaksi yang udah kita lakuin itu memang benar-benar sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Dokumen dan perhitungannya. Terus yang kedua adalah menguji akun bersaldo debit untuk alasan mendasari kemungkinan dana reklasifikasinya. Ini reklasifikasi ini maksudnya adalah kalau misalkan udah dibayar, udah, udah apa ya, maksudnya udah, enggak, enggak bisa bayar atau sudah dihapuskan, gitu ya, mungkin ya. Itu juga nanti harus dipastikan juga. Atau enggak, utangnya itu sudah berubah jadi loss payable, misalkan. Kita harus juga tahu, karena kan itu juga beratasan dengan reklasifikasi, ya. Oke, yang ketiga adalah mengkonfirmasi utang akun untuk meninjau balasan konfirmasi vendor dan mengistifikasi jumlah yang tidak biasa dan saldo lewat jatuh tempo. Nah, ini juga kan biasanya belum tentu utang itu, bahkan perusahaan besar pun juga enggak, apa ya, tidak tepat payah utang juga. Pasti mereka akan terlambat. Nah, ini juga kita harus konfirmasi karena kan kelengkapan juga kan kalau mereka ada term-term yang lain terkait dengan jatuh tempo dan juga tadi kita melakukan prosedur yang kedua setelah kita dapat konfirmasi kita meninjau lagi kira-kira utangnya itu sesuai enggak dengan situ atau kalau beda kira-kira kenapa ya, enggak beda. Nah, itu kita nanti akan melakukan koreksi. Itu sama dengan case kayak kemarin, ya. Ini sama juga melakukan review internal control ini pasti completeness juga pasti harus butuh itu, ya. Kadang-kadang ini terkait dengan kelengkapan, ya. Kira-kira nanti dokumen-dokumennya itu siapa yang nyimpan, siapa yang nge-keep, gitu kan. dan siapa yang punya otorisasi untuk melanggulakan dokumen tersebut. Yang kelima adalah melakukan penelusuran atas transaksi pembelian dan pengeluaran dan memerisa pencatatannya. Tidak semua transaksi diperisa, namun hanya sebagian atas sampel. Nah, ini sampel juga ya tadi. Ini hampir sama dengan nomor tiga. Cuman ini kayak lebih apa ya. Maksudnya yang tidak dikonfirmasi atau utang-utang lain, itu juga kita harus melatikan. Oke, yang keterakhir adalah menyiapkan daftar utang dagang akhir tahun lalu, melakukan perhitungan dan terus-terus ke buku besar. Nah, ini juga namanya tracing, ya. Tracing, ya, teman-teman. Tracing. Karena kita kan dari dokumen-dokumen daftar utang, baru kita ke buku besar. Jadi, kita mestiin kira-kira perhitungannya sudah lengkap, belum? Tidak tercatat, jangan-jangan. Itu kan kita harus tahu juga. Oke, kita bisa lanjut ya. Untuk yang ketiga, tadi mintanya ini ya, right and obligation. Right and obligation ini, tadi ya, terkait hak dan kewajiban. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa klien benar memiliki kewajiban atas utang usaha. Jadi, kita klien benar-benar yakin ya kalau memang itu utang dia gitu. Jangan-jangan utang orang lain, mah kok dia yang bayar gitu kan. Kita harus tahu, benar-benar ini si Apple Blasem memang punya utang dan dia harus membayar gitu kan. Logika pertama. Yang kedua adalah konfirmasi kepada kreditur atau vendor terkait utang usaha klien, peserta saldonya ini sama ya. Tadi kita juga biar tahu kira-kira berapa sih utang yang sebenarnya dari si Apple Blasem ini. Yang ketiga, memeriksa bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang telah dibuat atau dicatat oleh klien pada periode sebelum atau setelah tangan raca. Ini juga terkait dengan ini ya, teman-teman. Kalau misalkan ada kemungkinan yang sudah dibayarkan, berarti kan kewajiban dari si Apple Blasem kan sudah dilunaskan. Berarti kan itu juga berhubungan dengan right and obligation. Kalau misalkan ada pencatatan sesudah tangan raca kan, berarti kan tidak termasuk di audit ya. Jadi kan harus diakuin pada koneksi. Sama kayak kemarin lah ya. Terus kita lanjut ya. Yang keempat itu adalah memeriksa apabila ada retur. Nah, ini ya retur nih sebenarnya sama dengan kompetensi ya. Jadi kayak ada ketentuan. Kalau misalkan kompetensi itu kalau ada retur harusnya kan terdicatat ya. Jadi kan utang-utangnya tidak 100% sama ketika pembelian pertama. Jadi ini juga rate obligation. Jangan sampai kita ada retur tiba-tiba utangnya masih sama gitu kan. Jadi kita harus mencek juga returnya gimana. Yang kelima ada tracing seluruh voucher ke dalam buku besar utang. Tadi sama ya. Jadi kita tracing dulu semuanya mastiin kalau misalkan sudah sesuai dengan fakturnya yang sudah dicatat di buku besar. Lanjut, yang berenam itu adalah memeriksa surat konfirmasi dan melakukan pengecekan terhadap buku besar. Ini sama ya. Sama lagi. Bedanya hanya penjelasannya sama. Hanya ini turunan juga EBR lebih jelas. Mencocokkan jumlah utang usaha ke seluruh pemasok yang ada di buku besar dengan saldo open paper control. Ini juga terkait sistem informasi ya. Jadi kan kita harus mencocokkan tadi ya terkait konfirmasi setelah konfirmasi kita maka akan rekonsilasi. Kira-kira ada nggak yang beda? Kenapa beda? Kita telusuri keterangannya tadi ya. Oke, yang terlanjutnya melakukan bank confirmation mengetahui kemungkinan ada notes liabilities dan kewajiban kontingensi. Nah ini tadi ya. Kalau misalkan reklasifikasi yang sudah aku bilang yang takutnya nanti ada notes liabilities atau kewajiban kontingensi. Itu harus diketahui dari banknya. Oke, kita lanjut ke valuation dan allocation. Ini adalah yang pertama adalah ini tadi ya untuk penilaian dan alokasinya. kita harus merekalkulasi footing dan schedule yang dipoleh dari data utang akhir tahun dan melacak total saldo percobaan. Nah ini juga sama dengan raca saldo ya. Jadi kita akan coba lihat kalau misalkan data utang akhir tahun itu yang sudah kita semuanya kita audit, kita cek. Nah itu apakah sudah sesuai dengan saldo percobaan? Maksudnya sudah balance atau sudah sama dengan raca saldo? Kalau misalkan beda, itu berarti ada salahnya nih dari internal controlnya atau kita ada salah pencatatan. Berarti kita harus nisik. Nah yang kedua adalah meminta daftar utang akhir tahun, kemudian hitung dan terus di kebutuhan besar. Berarti ini sama ya tadi, itu tracing. Yang ketiga, memeriksa apakah klien mencatat usaha-usaha yang sudah sesuai dengan kebijakan yang bertaku. Pengukurannya lebih ya, jadi kan udah retur, apakah sudah dengan retur? Apakah sudah dengan diskon? Nah itu harus tahu tuh. Yang keempat, lakukan food dan cross food, voucher, register, dan memusuri semua posting yang dengan akun yang sesuai. Ini sama dengan schedule ya, atau kita sekerja, jadi kita harus tahu hitungan kita itu udah benar belum. Yang kelima, menghitung ulang dan menetapkan prosedur analisis untuk menguji utang usaha. Jadi kita rekalkulasi ya, utangnya, kira-kira ada yang salah nggak. terakhir. Oke, ini yang terakhir ya, di audit program itu, adalah presentation dan disclosure. Nah ini juga, pertama, kita memastikan kewajaran penyajian utang, utang dalam telepon keuangan sesuai dengan setanah berlaku. Ini sama dengan tadi ya, ada retur, ada diskon, udah selesai, belum gitu kan. Dan gimana mereka mencatatnya dan pengakuannya juga. Yang kedua itu adalah memeriksa klasifikasi usaha, berancang di mana jatuh tempo tidak lebih dari setahun. Nah ini kan tadi kan, kalau not payable kan ada yang utangnya kurang dari setahun. Kita harus direkalsifikasi gitu. Sama lah, udah fisik lah ya. Yang ketiga, memeriksa saldo debit di utang usaha dalam mempertimbangkan pengklasifikasian kembali. Nah ini tadi ya, kalau misalkan ada yang ada utang yang diklasifikasi jadi not payable gitu kan. Itu juga harus kita ketahui gitu. Maka kita harus rekalsifikasi. Yang keempat adalah memeriksa pengungkapan yang berhubungan dengan utang usaha. Kita harus apa ya, tadi kan terkaitkan kegiatan kontingensi atau terms-termsnya itu kita harus tahu. Yang kelima, minta informasi di klien menurutkan komitmen yang belum diungkapkan. Ini juga sama ya, terms dan terms dan condition ya dari pendernya. Yang keenam, memeriksa nontonin rapat direksi pemegang saham dan perjanjian-penjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Maksudnya apa? Kalau misalkan nanti ada pembelian itu tuh ada nggak sih ada keterkaitan dengan pegang saham, rapat direksi, atau something-something yang berhubungan sama birokrasi gitu kan. Jadi kita harus tahu juga. Yang ketujuh adalah mengintai konfigurasi penasihat hukum, perusahaan, terkait masalah di bidang hukum. Nah ini misalkan hutang tadi tuh, misalkan ada yang pernah nggak sih sampai nggak bisa kebayar atau ada seketa, nah itu juga ya, harus tahu kita kan. Karena ini terkait dengan presentasi dan kampung uapan. Mungkin yang itu sudah selesai ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanyaan bisa di kolom komentar silahkan. Terkait dengan weakness untuk yang bagian terakhir di bagian satu ini. Nah pertama adalah weakness kalau misalkan pihak berminang tidak merisa distribusi perunasan atas voucher yang pencatatan yang tepat. Nah itu adalah kemungkinan kelemahannya. kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah adanya perbedaan antara jumlah yang dibayarkan dengan pencatatan pencetatan pencetatan utang. Ini tadi ya, bisa jadi ada salah misalkan returnya tidak dicatat gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu ternyata atau nggak dari sananya juga ya. Kita mungkin returnya nggak ada terima atau gimana gitu kan. Kita harus tahu nih. Namun ini sampel atas voucher penelansian lalu meniksa pencatatan distribusi penelansian utang-utangnya. Jadi kita pereksa lagi kok bisa salah gitu kan vouchernya. Yang kedua itulah tidak semua pembelian produk dan jasa ternyata dalam voucher sebelum penelansian. Nah maksudnya adalah di sini bisa jadi tuh ada hutang pembelian yang belum catat. Jadi kayak belum sampai gitu kan barangnya dan belum ada voucher gitu kan. Itu bisa jadi tuh. Nah jadi kita perlu nih nyari sampel dan terus hingga pencatatan ke dalam hingga pencatatan ke dalam daftar voucher. nah ini vouching ya. Jadi vouching lebih ke vouching sebenarnya. Itu ada yang ketiga adalah buku pembantu utang tidak direkonsilasi bulanan dengan saldo utang dagang. Nah ini hati-hati ya. Ini terkait dengan tadi kompetensi jadi kayak kemungkinannya adalah adanya perbedaan jumlah utang di buku pembantu dan dengan saldo utang yang ada di raca atau di buku di raca saldo percobaannya. Nah ini kita harus konsilasi ya sepertinya terkait dengan weakness-nya. Yang keempat adalah laporan bulanan pemasok tidak dikonsilasi dengan buku pembantu utang dari perbelasamanya. Kenapa bisa? Kemungkinan itu adalah adanya perbedaan jumlah utang berdasarkan laporan bulanan pemasok dan buku pembantu. Nah ini sebenarnya takutnya ada salah catat ada diskon tidak dicatat juga atau mungkin diskon dan pulsa return-nya itu mungkin tidak dicatat. Jadi kemungkinan ada perbedaan jadi tidak dikonsilasi. Nah pasti suatu titiknya itu adalah laporan rekonsilasi dengan laporan bulan pemasok dengan buku pembantu utangnya. Yang kelima tidak selalu faktor dari pemasok diperiksa terkait harga tambahan jumlah dan syarat. Nah kemungkinan itu adalah ada yang faktor yang salah. Jadi kan tidak semuanya itu tulis fukul dengan terms dan condition-nya. Jadi kita harus membandingkan konten faktor dari pemasok dan purchase order dari klien. Jadi kan kita dimana ada faktor itu pasti ada purchase order. Jadi kita samain. Ada perbedaan tidak kira-kira? Itu juga untuk mengatasi kelemahannya. Oke yang ke-enam itu perusahaan tidak memastikan kejelasan proses klaim atas persediaan rusak. Terkait return-nya return-nya itu takutnya adalah ada persediaan rusak yang tidak diketahui dan tidak dicatat dengan cepat. Jadi kan perhitungannya salah. Atau enggak pas nge-return kita mau return gudang pemasoknya ditutup. Nah itu pas tutupnya tanggal 31 misalkan. Berarti kan kita tidak nyatat. Itu sama kayak kemarin ya. Itu juga termasuk kemungkinan kita ada perusahaan yang salah. Kalian kita yang salah nyatat atau lupa nyatat. Karena belum diterima pemasok return-nya jadi belum bisa di apa namanya belum bisa dikurangin hutang kita gitu kan. Nah itu langkahnya bagaimana mencocokkan dokumen faktur dari memasok dengan laporan penerimaan persediaan terkait kualitas dan kuantitas. Nah ini juga ya. Kita contohin fakturnya dengan laporan penerimaan barang kita. Yang ketujuh faktor laporan penerimaan barang dan yang tidak sesuai tidak diperiksa secara berkala. Nah ini kemungkinan adanya perbedaan jumlah ketiga dokumen tersebut yang berakibatkan salah pencatatan. Jadi nilai faktur nilai LPB tadi ya sama purchase order itu jumlahnya beda semua. Jadi mungkin salah catat. Salah catat bisa itulah paling lumrah itu salah catat atau sistem error. Jadi kita harus meminta semua catatan atas ketidaksamaan ketiga dokumen tersebut dan mengirim kepada pemasok. Jadi kan kemungkinan salah. Yang benar adalah vendor karena mereka yang punya harga. Jadi kita sebagai editor kita kirim saja ke pemasok. Minta kirim ke pemasok biar tahu siapa yang salah. Kalau audit tidak boleh nyari salah. Maksudnya siapa yang mungkin kurang catat. Itu lebih lebih enak didengar. Yang nomor lapan itulah cek yang dikirimkan oleh pihak yang membuat dan mengetangkan. Ini kemungkinan potensi error-errornya ada cek fiktif yang membuat pembayaran lebih besar dibanding penelusuhan hutang. Jadi kayak ada pihak yang membuat cek itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan internal control. Kemungkinan caranya itu adalah mencocokkan catatan pengeluaran uang dan catatan penelusuhan hutang di buku membantu hutang atau jurnal penelusuhan hutang. Jadi kita cek lagi kemungkinan ada cek fiktif atau kemungkinan ada yang tidak dicatat atau sengaja tidak dicatat. Itu juga kita harus tahu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih sudah mau dengerin. Kita akan lanjut di schedule di kertas kerja audit. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa ada yang mungkin belum jelas di komen. Aku Karl Morgentau undur dulu dulu nanti kita akan lanjut. Terima kasih. terima kasih.